Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...sebuah perdagangan atau mungkin lalu lintas refik perdagangan. Saya pikir betul penekanannya diekspor dengan memanfaatkan pasar-pasar... ...atau mungkin wilayah-wilayah yang mungkin selama ini belum terjajaki. Kan seperti yang mungkin sudah disebutkan sebelumnya, kami memiliki concluded negotiation... ...sekitar 20 perjanjian dagang yang sudah selesai, sudah ratifikasi... ...dan sudah memasuk tahap implementasi. Kami memiliki ongoing negotiation yang saat ini kebetulan kami... ...terlaku pimpinan tim, mensupervisi dan memastikan bahwa itu semua berjalan dengan benar. Salah satunya adalah Uni Eropa, lalu kita bicara Turki, kita bicara Mozambik... ...kita bicara negara-negara di Timur Tengah, dan juga bahkan di Amerika Latin... ...seperti Chile dan sebagainya. Lalu kita bicara juga pasar-pasar baru. Nah, ini kita menjadi tantangan memang. Menjadi sebuah konsep bagaimana kita mampu memaksimalkan... ...perjanjian yang mungkin selama ini kita belum memasuki. Tetapi, sekali lagi, diplomasi ekonomi, bagaimana kita menge-enhance sebuah perdagangan... ...itu kan dibalikan kepada sebuah konsep yang harus komprehensif. Komprehensif dalam arti apa? Melibatkan semua instrumen yang ada. Nah, kebetulan di Kemendak kami mempunyai namanya atas perdagangan. Atdak kami mempunyai namanya ITPC, Indonesia Trade Promotion Center... ...yang tersebar di banyak negara. Dan tentunya bekerjasama juga dengan perwakilan di KBRI maupun juga di KJRI... ...KEMLU, Kementerian Orang Negeri. Dan memang selampai sejauh ini, mereka terus memaksimalkan fungsi mereka... ...yang salah satunya adalah promosi dan juga bertindak sebagai sales... ...dan juga bisnis matching antara pengusaha-pengusaha di negara mereka ditugaskan... ...dan juga dengan pengusaha-pengusaha di Indonesia. Banyak eksporter dan juga importer yang selama ini banyak mendapatkan peluang. Peluang dari bisnis matching yang mereka lakukan. Kami mengapresiasi kinerja para atdak dan juga para ITPC kita. Dan tentunya itu menjadi salah satu modal dan salah satu aset yang selama ini kami terus harapkan. Karena memang salah satu itu, salah satu instrumen itu harus dilihat sebagai bagian dari strategi sebetulnya. Bagaimana kita mengedepankan semangat multilateralisme. Bagaimana kita mengedepankan semangat perdagangan global yang bertumpu kepada sebuah sistem... ...yang kami kembangkan dan kami maksimalkan melalui kemendak. Nah itulah salah satu yang bisa kita lakukan. Dan tentunya kami juga mencari terobosan-terobosan seperti tadi yang disebutkan produk-produk apa dari Indonesia. Selain dari migas, non-migas, selain juga mungkin sawit. Yang memang menjadi potensi industri-industri kreatif. Lalu juga industri-industri mungkin yang bersifat inovatif yang selama ini mungkin belum sempat dimaksimalkan. Apa saja Pak industri-industri yang bisa kita maksimalkan di tengah kondisi pandemi? Saya pikir jelas kelapa sawit. Kelapa sawit ini kan sebuah industri atau mungkin tidak hanya bermanfaat secara ekonomis... ...tetapi juga secara kemanusiaan yang tadi disebutkan. Menghidupkan banyak sekian petani kita dan juga sangat memberikan pemasukan dan bermanfaat untuk negara. Dan tentunya jika di-compare dengan produk-produk lain yang ada di Eropa misalnya. Yang disebutkan seperti rapeseed, sunflower, dan seterusnya. Kita paling ekonomis. Kita paling efisien. Dan kalau mereka bicara soal apa? Lingkungan. Soal preservasi lingkungan. Menurut data yang kami pegang, itu justru kita jauh lebih unggul dibandingkan mereka. Negara-negara di Eropa itu mungkin beberapa negara-negara yang selama ini kencang terhadap diskriminasi sawit... ...ya preservasi lingkungannya mungkin kurang dari 20 persen, bahkan kurang dari 15 persen. Kita lebih dari 50 persen, 51 persen atas seluruh kawasan hutan kita. Jadi kalau kita sekali lagi melihat itu secara lebih terperinci dan lebih spesifik... ...itu tidak ada alasan bagi mereka untuk mendiskriminasi ini. Dan sebenarnya ini sangat potensial. Dan sangat akan memberikan manfaat buat mereka juga, buat konsumen mereka. Karena seharusnya mereka tidak hanya melihat dari perspektif persaingan saja. Tetapi lebih kepada manfaat untuk masyarakat mereka. Dan juga untuk masyarakat kita dan masyarakat dunia. Saya pikir kelapa sawit ini sangat berpotensi untuk menjadi produk global. Nah, oleh karena itu, sekali lagi. Ini kuncinya adalah bagaimana kita mengajak stakeholders, bagaimana kita mengajak pengusaha, para pemangku kepentingan... ...semua asosiasi yang memang harus terlibat di dalamnya untuk saling mensupport. Bagaimana program-program yang orientasinya ekspor itu kita masifkan. Tentunya kami selaku pemerintah akan dengan sangat senang hati untuk bisa memfasilitasi... ...segala macam kegiatan baik di dalam negeri maupun di dalam negeri, khususnya di dalam negeri. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan pemahaman dan edukasi kepada publik soal kelapa sawit sebagai produk yang baik. Nah, itu kan juga harus dilakukan tidak hanya pemerintah, tapi juga dari para pengusaha yang juga tergambung dalam asosiasi. Yang selama ini kami juga sering bertukar pikiran dan sering berdiskusi soal itu. Dan kami semua sepakat bahwa ini adalah produk nasional, produk bangsa kita. Dan produk yang harus kita advokasi dan menghidupi banyak masyarakat, nilai ekonomisnya tinggi, nilai lingkungannya juga oke. Dan memang signifikansinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga trade balance akan membuat sesuatu yang sangat lebih positif dengan trade balance yang surplus. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti inilah yang kita coba dorong, kita coba fokus. Kita coba fokus ke beberapa item, beberapa produk seperti kelapa sawit, mungkin industri kreatif tadi yang akan kita dorong. Yang tentunya melibatkan instrumen yang ada seperti ITPC dan juga ADAC dan seluruhnya perwakilan kita, baik juga dari KMLU, KBRI, dan KJRI untuk bisa mencapai sebuah kondisi. Di mana masyarakat dunia ini melihat produk-produk Indonesia adalah produk yang baik dan unggul. Oke, menarik. Nafasnya optimisme yang sudah dikatakan oleh Kementerian Perdagangan. Tapi satu lagi, peluang pasar baru kita kemana saja, Pak, untuk saat ini? Yang data yang kami pegang dan kami punya berdasarkan trade agreements yang akan kami jajaki, itu banyak kita menyasar misalnya di negara-negara kawasan Afrika. Lalu mungkin di kawasan Asia-Asia Barat. Itu menjadi sebuah opportunity, kesempatan bagi kami untuk menyisir satu per satu. Dan juga tidak lupa kita lihat Timur Tengah juga sebetulnya signifikan untuk kita bisa memasuki pasar mereka. Dan tentunya pada dalam pemahaman kita bisa meningkatkan trade volume. Nah, kebetulan negara-negara tersebut juga banyak yang meminta. Sebagai contoh, waktu saya... Demandnya cukup tinggi. Demandnya cukup tinggi. Dan waktu kami banyak bertemu dan beraudiensi dengan teman-teman perwakilan. Dukes-dukes dari Afrika datang kepada kami dan juga dari Timur Tengah. Mereka melihat, ayo Indonesia, kita sama-sama kita ciptakan peluang. Dan juga kami sangat antusias untuk menunggu kerjasama ekspor dari Indonesia ke sana. Untuk bisa meningkatkan juga kebutuhan mereka. Karena banyak kebutuhan-kebutuhan mereka, masyarakat mereka khususnya. Itu yang memang berdasarkan produk dari yang kita punya. Salah satu juga kelapa sawit ini. Nah, ini yang terus-menerus kita identifikasi. Yang kita gali dan kita coba lihat, kita sasar. Karena memang kita... Research-nya juga harus komplit ya. Maksudnya kita juga harus ekspor produk yang tepat kepada negara yang memang tepat membutuhkan. Dan itu salah satunya juga yang kami lakukan secara rutin di Kemendak. Kami punya research, kami punya badan yang memang secara rutin mengidentifikasi dan melihat dan mem-mitch-match semua hal yang bisa dibutuhkan di negara-negara lain. Dan pasar-pasar barunya itu banyak ya tadi yang saya bilang. Itu mungkin di Afrika, di Timur Tengah, di Asia Barat. Dan mungkin selama ini kita juga tidak menutup peluang kepada negara-negara yang masih tetap membutuhkan di luar dari pasar-pasar yang potensial. Yang selama ini sudah kita lakukan. Makanya sebetulnya kita itu membuka kepada siapapun negara yang memang kita memang berpotensi untuk bisa bekerja sama meningkatan ekspor. Oke. Kedepannya seperti apa? Prospek dari kinerja sawit kita untuk sampai akhir tahun 2020 seperti apa, Pak? Ya, kami optimis ya. Kalau lihat data yang tadi saya sajikan kan India itu 11%, peningkatannya Pakistan 22%, seluruhnya itu juga masih ada peningkatan. Ya memang di negara-negara lain mungkin belum, tapi kita melihat secara makro, secara keseluruhan kan itu kan ada peningkatan. Saya selalu mengatakan bahwa kita optimis. Kita berharap memang ke depannya ini peningkatan-peningkatan yang sudah ada ya tetap menjadi meningkat. Dan tentunya kita melihat dalam sebuah perspektif yang komprehensif bahwa ketika ada peningkatan, ya kita harus optimis dan kita menjadikan peningkatan itu sebagai aset kita. Sebagai aset kita untuk memaksimalkan seluruh rangkaian kegiatan atau program dari pemerintah yang selalu dilakukan. Yang mulai dari trade agreements, promosi, melalui ATPC, melalui ADAC, dan seterusnya. Dan tentunya jangan lupa dengan menggandeng KL-KL lain, ya tentunya kita juga punya banyak BUMN misalnya yang juga bisa dimaksimalkan untuk bisa mengekspor produk-produk kita. Dan tentunya juga kementerian perindustrian, ya mungkin sebagai contoh yang kemarin, berapa hari yang lalu yang saya sibilang bahwa ada konsumsi Puan Makar D100 yang itu mungkin ke depannya akan bisa dilakukan, dan seterusnya. Artinya ini kan kerja tim, ya kerja tim, kemendak bersama-sama dengan kementerian dan institusi dan juga lembaga lain, ya kami siap dan kami akan selalu siap untuk bekerja keras bagaimana arahan dan juga visi misi Bapak Presiden, bagaimana menjadikan trade balance yang surplus, yang positif, ya yang tentu penekanannya kepada orientasi ekspor. Oke, baik. Pak Jerry, kami menunggu geberakan-geberakan selanjutnya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam hal ini untuk menerima terus pos-pos penerimaan baru selain pacat, dan tentunya kinerja ekspor sawit kita bisa terus tumbuh. Terima kasih sudah hadir di sini dan juga bincang-bincangnya bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi atberita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Saya Poppy Zaidra, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.